Aplikasi dapodikersi 2018 kita masukkan username yang sudah kita registrasikan kemudian kita isi password kemudian kita masuk Nah ini adalah tampilan aplikasi dapodikersi 2018 disini sudah banyak sekali pembaruan-pembaruannya sebagai langkah awal kita ini kita tutup aja sebagai langkah awal kita isi dulu beranda yang merah ini seperti kepas sekolah disini belum dipilih kemudian penerima bos juga tidak Nah untuk memunculkan nama kepas sekolah disini kita klik di DTK kemudian kita klik guru Nah maka kita pilih disini guru yang akan dijadikan sebagai pepas sekolah kita klik kemudian kita klik tab ubah Terima kasih telah menonton! 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 Nah kemudian pada identitas kelas kita klik ke bawah ini jenis petekannya pada yang semula guru kelas kita ganti menjadi kepala sekolah kita klik kepala sekolah apabila kita tidak memilih PTK tersebut sebagai kepala sekolah maka tidak akan muncul nama kepala sekolah pada beranda aktifasi dapodik 2018 kemudian selesai kita klik simpan setelah berhasil disimpan kita tutup kita kembali ke beranda untuk melihat hasilnya nah kepala sekolahnya sudah memiliki nama apabila disini masih merah kita tekan F5 nah kepala sekolahnya sudah terisi dengan nama berarti sudah berhasil nah sekarang bagaimana untuk selanjutnya kita untuk memunculkan penerima bos supaya disini muncul ya untuk penerapan kurikulum 2013 ini sudah otomatis akan terisi dengan sendirinya apabila kita sudah mengikuti kurikulum 2013 untuk mengisi sebagai penerima bos maka kita diwajibkan untuk mengisi tab sekolah ini data rinci kita isi data rincian ini untuk sekolah kita diisi ini apabila sudah lengkap kita tinggal mengisi data rinci sekolah kita mengisi data periodik untuk tahun pajaran 2017 2018 semester gandir waktu penyelenggaraan kita isi dengan pagi kemudian bersedia menerima bos kita klik ya kemudian sertifikat ISO apabila belum kita klik di belum bersertifikat kemudian sumber listrik kita pilih PLN kemudian daya listriknya berapa kita isikan kemudian akses internet silahkan diisi apabila kita klik di tidak ada kemudian kita simpan kemudian kita ke sanitasi untuk kecukupan air kita klik turang kemudian ini tidak 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 sumber air sanitasi kita ini selisih sesuai dengan keadaan kita ini selisih sesuai dengan keadaan kita klik turang kita klik turang kemudian di tempat di tangan diisi apabila ada kemudian ini kita isi pada tab di 3 Silahkan di kosongkan setelah selesai kita klik disimpan setelah berhasil disimpan kita kembali ke beranda nah disini masih merah untuk memunculkannya maka kita tekan add 5 Nah sekarang Bersedia menerima Bosnya sudah terisi Ya Sudah terisi ya Nah langkah selanjutnya Yaitu kita tinggal Mengisi tab yang Lainnya Supaya aplikasi Dapodiknya Dapat kita Sinkronisasikan Sampai di sini Kita dapat Keluar dari Aplikasi Dapodik 2018 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya